Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa ta'dhakur wa ta'dhakir wa nafa wa al-indifak wa al-ifada wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuk bi kitab Allahi wa sunnati Rasulihi wa dua ilal huda wa dalalah ala al-khair ibtiqaa wa jillahi wa maradadihi wa kurbi wa thawabih ilah hadratin Nabi Muhammadin s.a.w. wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahmanike middin Iyakan abudu wa iyakan astahainihdina suratul musnaqim Suratul lezina hanamta alayhim Ghayril maghubi alayhim Waladhalin Amin Wa ilah Adrati jamihi masyaykhina wa masyaykhihim Walidina wa awladina wa zurriyatina wa azwajina Tullabin wa khadabinu ma'abigam Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahmanike middin Iyakan abudu wa iyakan astahainihdina suratul musnaqim Suratul lezina namta alayhim Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf sebelumnya Tiga kali pertemuan Tidak bisa hadir Karena ada udhur sari Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita Memasuki tahapan Fikih praktek Solat kusufin Atau solat gerhana Gerhana ada dua Ada gerhana matahari Ada gerhana lembulan Babu solatil kusufin Atau Awil khusufin Ini Kusuf dan khusuf itu Termasuk dua lafat Yang jika kumpul Yang jika kumpul Maknanya akan satu Al khusufin Cuma kalau disebutkan keduanya Isinya itu adalah Kusuf dan khusuf Sama seperti Al khusuf ini Yang dimaksud itu bukan dua rembulan Tapi matahari dan rembulan Begitu Jadi Sama dalam Contoh itu Al khusuf ini Kemudian begini Jadi Ada lafat namanya Seperti halnya Itu kalau lafat-lafat yang itu Kalau ini Solat kusufin Kusufin Sama seperti halnya Lafat Saya lanjutkan Jadi Menurut logat yang paling fasih Al khusuf li syamsi Wal khusuf lil qamar Kalau khusuf itu untuk matahari Kalau khusuf untuk rembulan Kusufu syamsi Khusufu al qamar Selanjutnya Al aslu fiha qawlu ta'ala Jadi Dalil Solat kusuf Dan khusuf ini Dari daunnya Allah Ta'ala La tasjudu li syamsi Walalil qamari Janganlah kamu bersujud Menyembah kepada rembulan Kepada langit Dan kepada rembulan Wasjudu lillah Sujudlah hanya kepada Allah Alladhi khalaqahunna Inkuntum iyahu ta'budun Yang telah menciptakan Matahari dan rembulan Inkuntum iyahu ta'budun Kalau memang Kalian semua menyembah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Pekerjaan sujud itu Adalah Suatu pekerjaan yang sakral Oleh karenanya Di dalam fikir Kita tidak boleh melakukan sujud Bila hajatin Kita tidak boleh melakukan sujud Apabila hajatin Tanpa ada hajat Tiba-tiba sujud Ini justru bisa haram Di dalam fikir Karena sujud itu harus Untuk lihajatin Misal ibadah Misal sujud syukur Misal sujud tilawah Dan seterusnya Tidak ada apa-apa Kemudian kita sujud Nah ini lihuri hajatin Inkana aliman amidan Bisa Dosa Apalagi sujud kepada berhala Sujud kepada dan seterusnya Itu Fi'lu sujud kepada berhala Fi'lu sujud kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu fi'lnya adalah Termasuk Sesuatu pekerjaan yang Kufur fi'li Hati-hati oleh karenanya ya Sujud ini Wa khabaru Inna syamsa wal qamara Ayatani min ayatillah Ini juga ada hadis Dari Rasulullah s.a.w Ini mutafak alih Inna syamsa wal qamara Ayatani min ayatillah Sesungguhnya Matahari dan rembulan itu Adalah dua Bukti yang besar Atas atau untuk Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Layang kasifani li mauti ahadin Ia itu Gerhana tidak karena Kematian seseorang Walali hayati Dan juga tidak karena Hidupnya seseorang Fa'idha ra'aitum dalik Ketika kalian mengetahui itu Fasallu Maka Dirikanlah solat Khusuf dan khusuf Wadu'u dan berdo'alah Hatta yang kasifama bikum Sehingga Tidak ada Gerhana lagi Karena jujur ya Karena Asbabun nuzulnya itu Memang Pada waktu itu Salah satu Putra Rasulullah s.a.w Sayyid Ibrahim Sayyid Ibrahim Yang dari ibu Mariah Al-Qibti Ini beliau Sayyid Ibrahim ini Wafat Dan pada waktu itu Bersamaan dengan Gerhana Kemudian orang-orang Pada menyangka Wah ini Gerhananya itu Karena Kematian Wafatnya Putra Rasulullah s.a.w Akhirnya Rasulullah Menegaskan Tidak Inna syamsa Walqamara ayatini Min ayatillah Bukan karena Kematian Atau hidupnya Seseorang Justru Fa'idha ra'aitum dalik Itu sebagai Ayat dari Allah Ketika melihat Gerhana Fasallu wada'u Dirikanlah solat Berdoa kepada Allah Agar supaya tidak terjadi apa-apa Hatta yang Kasifama bikum Kemudian Hukmuha sunnatun mu'akkadah Hukumnya itu Sunnah mu'akkad Walau limun faridin Meskipun satu orang Jadi jangan difahami Bahwa Solat kusuf itu Harus Berjamaah Tidak Tidak berjamaah Satu saja Tidak apa-apa Walau limun faridin Kalau saya sendiri Solat berjamaah Kalau saya Sampai yang semua Ada jamaahnya Ya solat kusufnya Jamaatan Kalau jamaatan Berarti Sayogjanya Harus ada Harus ada Khutbahnya Jadi khutbah itu Kalau di dalam Solat kusuf Dan khusuf Hukumnya juga sunnah Apa hukumnya Sunnah Tidak wajib Sebagaimana Di dalam Jum'at Walau limun faridin Kalau saya sendiri Misalkan ya Saya Di perjalanan Ketika di perjalanan Melihat ada Gerhana Maka saya Minggir dulu Di musola Atau di masjid Saya melakukan Solat kusuf Atau saya melakukan Solat kusuf Tidak perlu pakai Apa khutbah Itu yang dimaksud Walau limun faridin Wa yukrohu Tarkuah Makroh hukumnya Meninggalkan Solat ini Watusannu jamaatan Disunahkan secara Jamaah Wa fil masjid Wa indoko Di dalam masjid Meskipun Masjidnya itu Sempit Al-hikmah Fidhai fiha Tambihu Ubadi Shamsi Wal-Qamar Jadi hikmah Disunahkannya Kita melakukan Solat kusuf itu Tak lain Tambihu Ubadi Shamsi Wal-Qamar Memberi warning Memberi warning keras Kepada para penyembah Matahari dan rembulan Bahwa Ala anna huma Musakharani Mudhallalani Bahwa Matahari dan rembulan itu Musakharani Adalah makhluk yang di Atur oleh Allah SWT Dia bukan khalik Dia bukan Tuhan Mudhallalani Nah ini Ada 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 Apa namanya Retorika ilmu kalam ini Walau Kana ilaha ini Andai kata Langit dan Komar Langit Andai kata Matahari dan rembulan itu Tuhan Lada fa'an naqsa Maka tidak mungkin Dia gerhana Karena dengan munculnya Gerhana itu Menunjukkan dia kurang Tuhan tidak boleh kurang Walam yumhanuruhuma Dan tidak akan pernah Dihapus Atau cahayanya hilang Itulah sebabnya Sholat Khusuf ini Dan khusuf ini Disamping kita Beribadah Ta'abutan kepada Allah SWT Yang pertama Yang kedua Sebagai warning Agar supaya Penyembah Matahari Dan penyembah Rembulan itu Sadar Kalau keyakinannya Itu salah Kalau disini Apa Penyembah Matahari itu Siapa Agama apa Jepang ya Shinto ya Kalau sama di Jepang Kemudian ada Apa Kemudian Melihat apa Ketika Di Jepang Kok melihat Matahari Sedang gerhana Atau rembulan Sholat Sudah Sholat Khusuf Dan khusuf Sebagai dakwah Kepada mereka Bahwa yang benar Tuhannya itu Bukan matahari Tapi Allah SWT Selanjutnya Terus Waktunya Jadi sholat Khusuf itu Waktunya adalah Sebelumnya lagi Dibesarkan Waktunya Sholat Khusuf itu Adalah Ketika memang Mataharinya Sudah Dalam Keadaan Rubah Jadi Ketika Matahari Begini ya Ketika sedang tertutup Sedang mulai Rubah Cahayanya Sudah mulai Rubah Sudah mulai Tertutup Nah inilah Dimulai Sholat Waktu Sholatnya Dimulai Karena Sholat Khusuf Dan khusuf ini Termasuk Sholat yang Zatus Sholat Yang memiliki Sholat Karena Sholat Sunnah Terbagi menjadi Dua Ada yang Dhatu Waktin Memiliki Waktu Ada yang Dhatu Sholat Yang memiliki Sholat Kalau Dhatu Waktin Berarti Jelas Seperti Kobliyah Ba'diyah Sholat Dhuha Sholat Lele Sholat Witir Dan seterusnya Tapi kalau Sholat Yang ini Termasuk Sholat Yang Dhatu Sholat Yang memiliki Sholat Nanti Di dalam Fikir Dijelaskan Lagi Ada Sabab Itu Sabab Mutakaddim Ada Namanya Sabab Itu Mukarin Ada Namanya Sabab Itu Sabab Mutakhir Ini Termasuk Yang Sholat Dhatu Sholat Jadi Dimanapun Kapanpun Kalau Sudah Ada Perubahan Seperti Ini Berarti Yadukhulu Waktu Sholat Sholat Khusuf Maka Ini Sudah Dimulai Kesunatannya Kemudian Wayah Ruju Fil Khusuf Waktunya Itu Satu Kalau Memang Sudah Sudah Hilang Semua Yang Ininya Sudah Mulai Cerah Sudah Normal Lagi Atau Dengan Gurubi Shamsi Atau Dengan Tulu Shamsi Kalau Sudah Matahari Itu Terbenam Atau Matahari Itu Terbit Maka Gerhana Bulan Habis Tapi Kalau Matahari Terbenam Berarti Gerhana Matahari Habis Sudah Lanjut Nah Sekarang Kita Berpindah Pada Pembahasan Tata cara Solat Nah ini Tata cara Solatnya Saya Ingin Yang Kuat Karena ini Solat khusuf Itu Dan Solat khusuf Solat Yang Lama Yang Belakang Kacamata Bisa Maju Kesini Bantu Saya Ya Maju Kesini Nah Ya Sini Sama Satu Lagi Sampai Mas Mas Sini Mas Sudah Jamaah Dua orang kan sudah dianggap jamaah ya Di dalam solatul jamaah Tidak harus tiga orang lebih Sebagaimana dalam ilmu Tapi kalau di dalam jamaah Dua orang sudah Dikatakan Jamaatan Tata cara Solat khusuf dan khusuf ini Solat gerhana ini Baik Rembulan atau matahari Ada tiga Ada tiga cara Ada tiga metode Cara melaksanakan Solat khusuf dan khusuf ini Yang pertama Solatnya dilakukan Dengan dua rokaat Seperti halnya Sunat subuh Apa sunat subuh itu? Namanya Solat fajar Kobliyah Subuh Sunat al fajri Min gairi tatwilin Tanpa Diperpanjang Berarti biasa saja Ini namanya Derajat solat khusuf Yang paling rendah Artinya Tidak ada Tatwil Tidak ada Memperpanjang Bentuk solatnya Normal Ya Allahu Akbar Fatihah Surat Kemudian ruku Kemudian iktidal Kemudian sujud Julus Sujud lagi Satu rokaat Diulangi lagi Dua rokaat selesai Yang kedua Dilakukan dua rokaat Min gairi tatwilin Tapi tidak panjang Tapi ada tambahan lagi Bizyadati ruku'in Wa giyamin Fikulli rokaatin Cuma dalam satu rokaatnya itu Ada tambahan Berdiri dan ruku' Jadi kalau solat normal Itu satu rokaat Berdirinya satu kali Ruku'nya satu Satu kali Ini Kalau Solat khusuf dan khusuf Berdirinya tambah Satu kali Kemudian ruku'nya juga Tambah satu Satu kali Nah ini Berarti kalau satu rokaat Berdirinya dua Ruku'nya dua Tambah dua rokaat lagi Berarti berapa berdirinya Empat Ruku'nya berapa Jadinya berapa Delah Delah Tapi ini Min gairi Fayakunu Fikulli rokaatin Kiamani Kiraatani Waruku'ani Coba Saya diikuti Sama di belakang saya Sama di belakang saya Kiblatnya sana Misalkan Kiblatnya sana Ada ke belakang sedikit Sudah Nanti Ruku'nya dua kali Kiam'nya berapa Dua Dua kali Misalkan ini malam Usali sunnata khusufi Al-Qamari Rak'ataini Adaan Imaman Mustakbilal Kiblati Adaan Imaman Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Bacanya biasa ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan A'bud Wa Iyakan Asta'ainih Dina Syaratal Mustaqim Syaratal Ladhina An'amta Alayhim Ghaidil Maghub Alayhim Walad Dhalil Bismillahirrahmanirrahim Sayang oleh Bapak Ini kan praktek ya Ada solat beneran ya Kalau solat beneran Makroh saya nolah Saya bicara batal Bismillahirrahmanirrahim Qulhuallahu Ahada Allah Assamad Alam Yuridu Alam Yuladu Alam Yakullahu Kufuan Ahada Ini rukuk ya Rukuk yang pertama Allahu Akbar Allahu Akbar Saya baca fatah lagi Bismillahirrahmanirrahim Langsung berdiri ya Jadi bukan Iktital ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyakan abudu Iyakan asta'ini Dinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta Alayhim Wa'idil maghubi Alayhim Walad Dhalil Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atainaka Al-kawthar Jadi berdiri yang pertama Dan yang kedua Harus ada fatahnya Harus ada fatahnya Langsung saya Rukuk Allahu Akbar Ini rukuk kedua Rukuk kedua Bacanya apa? Ya tetap Subhanallah Abiyamdi Subhanallah Abiyamdi Eh Subhanallah Rabbiyal Adhimi Abiyamdi Subhanallah Rabbiyal Adhimi Abiyamdi Subhanallah Rabbiyal Adhimi Abiyamdi Normal saja Ada salam alamat Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya Ikti Iktidah Setelah itu saya sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ini masuk rokaat kedua ya Rokaat kedua sama seperti tadi ya Baca fatah Rukuk Berdiri lagi Rukuk lagi Baru iktidal Kemudian sujud Dan seterusnya Ini tata cara yang kedua Nah tata cara yang paling utama Dan ini yang sering kali dilakukan oleh Ulama-ulama Oleh Salafus soleh Generasi-generasi ulama yang soleh Waliyun min awliya'illah Dan seterusnya Itu seringnya pakai ini Yang nomor tiga ini Wahiya al-akmal Yaitu sholat yang paling utama Jadi saman di dalam ibadah itu Jangan cari yang jalan pintas Apalagi tol Jangan cari apa Tol apalagi jalan Pintas Cari yang paling berat Cari yang paling utama Cari yang paling sempurna Tata caranya Sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tarawih Tarawih berapa? 20 20 rokaat Rokaat Kaum sebelah Tidak mau 20 rokaat Wah itu Tidak sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berapa Tarawihnya Kaum sebelah? 8 8 rokaat ya Itu tidak paham hadis 8 rokaat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Suratnya panjang-panjang Suratnya apa? Panjang-panjang Tidak kayak kaum sebelah Cuma Pengennya cepat saja 8 rokaat Niatnya ikutkan jeng Nabi Tapi pakai suratnya Inna Atohina Kalau Kausar Ini namanya ikut Tapi Hanya ikut-ikutan saja Tidak kamilan Tidak ikut secara utuh Kalau ente pengen 8 rokaat Harusnya yang lengkap Suratnya yang panjang Bahkan melebih Yang 20 rokaat Mestinya begitu Ya mestinya apa? Begitu Ini Gaya paham hadis Ikutkan jeng Nabi Sok salaf Tapi ternyata dia justru tidak paham Apa itu salaf Justru kita yang salaf itu ya Berapa? Harus 20 berapa? Rokaat? Rokaat Bahkan kalau Ahlul Madinah Melebih 20 rokaat Karena orang Ahli Madinah itu Karena tidak punya Ka'bah Jadi Ulama dulu atau Zaman sahabat dan periode setelahnya itu Berlomba-lomba Untuk menggapai ridho ilahi Khususnya Ramadan Mereka semua bergegas untuk Qiyamul El Jadi kalau Ahlul Makkah Orang Makkah itu kalau istirahat Tarawah kan ada istirahatnya ya Empat rokaat kalau disini Baca Subhanallah Alhamdulillah 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 Kalau dijawab biasanya Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abi Bakrin Al-Siddiq Radiyallahu Bagaimana terus Saluh alai Saluh alai Kan begitu ya Kalau dulu Ketika empat rokaat Mereka diistirahati Dengan menggunakan tawaf Istirahatnya pakai apa? Tawaf Istirahatnya pakai tawaf Orang Madinah Waktu itu Karena merasa iri Wah Enak itu Alhamdulillah 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 Kita tidak punya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya sudah Kita rokaatnya Kita lipat Gandakan lagi Itu malah lebih 30 Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak apa-apa ya, nyinggung sedikit-dikit. Tidak apa-apa. Ya ini ya, madab kita begini. Alu sunnah wal jamaah. Sudah. Selanjutnya ini. Al-thalithah wayyil akmal. Yang paling utama. Yaitu. Prakteknya kayak yang tadi. Yaitu tata cara yang kedua. Cuma. Cuma. Kadar berdirinya. Lama. Kadar rukuknya juga lama sekali. Coba. Bayangkan coba. Mikdaru tatmil filqiyam. Kadar memperpanjang di dalam berdiri saja. Al-qiyamul awal. Berdiri yang pertama. Minarokah suratul bakoroh auqadruwa. Baca surat bakoroh. Jadi yang tidak hafal baca Quran. Ambil kanan Quran masih yang kecil itu. Kita siap praktek baca surat bakoroh satu rukad. Selanjutnya jam berapa nanti. Jadi kalau sholat kusuf itu. Nanti bisa dilihat. Mana yang ahli ibadah. Mana yang tidak. Kalau di pondok itu biasanya. Kalau waktu rukuk ya. Jatuh semua sudah. Kan itu kalau sudah. Rukaat pertama. Surat bakoroh. Minimal separuhnya. Atau seperempatnya itu. Itu sudah begini-begini itu. Waktu rukuk. Subhanallah. Wah. Glurak-glurak-glurak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagbilal kiblati. Astagbilal imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi jangan dipahami membawa muskhaf pada saat sholat itu membatalkan sholat. Tidak. Yang penting bisa mengatur gerakannya ya. Diatur. Jangan kemudian wah saya pegang muskhaf. Berarti mendapat kemurahan dari syariat. Wah gini-gini. Capek tangannya gini-gini. Batal sholatnya ya. Tiga gerakan. Wah ini saya membawa muskhaf ini capek pak. Jadi boleh gini-gini. Ya itu batal. Tidak boleh ya. Boleh membawa muskhaf tapi diatur apa? Diatur gerakan. Jangan sampai salati harokatin mutawaliyatin. Misalkan begini. Saya baca Quran. Saya taruh. Ada jeda dulu. Saya begini. Jangan kemudian taruh. Begini. Sama begini. Begini. Tiga kali. Batal sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Rakaat pertama. Baca surat Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim. Dhalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Al-ladhina yu'minuna bil-ghaybi yuqimuna sholatamimma razaqnahum yungfiqun. Al-ladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Wa bil-akhiratihum yuqinun ula'ika ala hudan min Rabbihim wa ula'ikahumul muflihun. Sudah ilah akhirnya ya. Sudah selesai. Ini kan jalan tol. Pitas. Sampai. Sudah capek ya? Loh iya. Embo-embo capek gitu loh. Biar dilihat capek kan sudah satu surat ini. Sampai. La yikallifu Allah nafsan illa usah ala makasabatu alaya maktasabat. Rabbana la tuakhidna in nesina wa akhto'na. Rabbana la tahamil alayna isran kama hamaltu aladhina min qabdina. Rabbana la tahamillna ma la taqatelana bih. Wa'afu anna wawfil lana warhamna. Anta maulana fansun ala alqawmil kafirin. Allahu akbar. Ini tarifu loh. Allah. Tepsiya fikir ya? Allahu akbar. Ini waktu rukuk pertama. Kadar lamanya itu baca ayat seratus. Baca berapa? Ayat seratus. A. Seratus ayat. Kira-kira berapa menit? Satu jam atau empat puluh menit? Atau setengah jam atau empat puluh menit? Kira-kira sendiri. Pokoknya baca seratus A. Ayat setengah jam lah. Atau dua puluh menit lah. Ini kita penuhi dengan bacaan tasbih. Subhanallah Rabbil Azimiyah Hamdi. 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 Ini 20 menit ya? Berapa 20 menit? Ini kan berusaha 20 menit ya? Sudah ya? Allahu akbar. Baca fatihah lagi. Jadi kalau mau sholat khusuf dan khusuf Itu harus persiapan Makan dulu, ngopi Jangan rokokan Ngopi biar gak ngantuk nanti Karena kalau tidur di dalam sholat Kalau tidak dalam keadaan Makin mak ad-dahu, batal sholatnya Jadi misalkan saya baca Ini yang rokat kedua ini Bismillahirrahmanirrahim Aliflamimullahu la ilaha illa Walhayyul qayyum Azzala alaikal kitab bilhaq Musaddiqan lima baina yadayhi Wa anzala taurata wal injil Min tablumudan linnasi Wa anzala al-furqan Yang belakang sudah begini ngantuk ya Mantuk sudah lama ya Mantuk terus Ya buat olat sholatuhu ya Tidur itu Orang yang tidur Itu harus wudhu Artinya tidur itu membatalkan sholat Kecuali Kecuali tidurnya orang yang dalam keadaan Tamkinil mak ad-dahu Artinya Menetapkan atau menekan Bagian bawahnya Ke Ke Keardi Jadi kalau sholat Tak batal itu ketika saat Tashahud ya Nah Pada saat begini Imamnya lama Tahiyatnya Doanya banyak sekali Setelah Masih doa macem-macem Allahumma ini dan seterusnya Makmumnya kecil ya Wantuk sampai Ngimpi kemana-mana Udah begini terus Ini tidak membatalkan apa sholat Sholat Karena dia tidurnya dalam keadaan Mumak kinmak ad-dahu Sudah Sudah ini Tadi Ali Imran ya Terus Ali Imran sampai Ali Imran selesai ini Ini Jalan tol langsung jalan pintas ini Nah ini Sampai mana tadi Nah ini Wa inna minna lilkitab Laman yu'minu billahi Wa ma Ungsi ilaykum Wa ma Ungsi ilayhim khash'ina lillah La yashtaruna bi ayat Laitamanan qalila Ula'ika lahum ajrum Indarabbim Innallah Sari'ul hisab Ya ayu Al-lazina amanu Shbiru Wasabiru Warabitu Wattaqullaha La'allakum Tuflihun Allahu Akbar Yang kedua Rukuk yang kedua Ini Kadarnya 80 ayat Diataskan lagi Terus Naik Naik lagi Terus Terus Sudah cukup Ini Bikodri Samani Ayat Subhanallah Rabbiladim Subhanallah Rabbiladim Subhanallah Rabbiladim Subhanallah Rabbiladim Ini ganjarannya Masya Allah Banyak sekali ya Zikir-zikir Di dalam sholat itu Pahalanya besar sekali Saman Saman juga baca Jangan diam aja Baca ya Baru Semiallahu Liman Hamidah Ini namanya Rukuk Iktidal Kemudian saya sujud Allahu Akbar Subhanallah Rabbiladim Subhanallah Rabbiladim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ada pertanyaan Bagaimana Pak Kalau Kakinya Kakinya kram ya Kan udah Satu jam setengah ini ya Kalau mau niat lagi Kadang begini Begini Bagaimana hukumnya Begini Ya batal Apa hukumnya Apa Batal Yang pelan-pelan Gitu Uang sampeyan sholat Tiba-tiba ada Sholat begini ya Tiba-tiba ada ular Wah begini semua Wah ini Al-wasbah namanya ini Al-wasbah itu Mencolot ya Apa mencolot Lompat Batalkan sholat itu Sudah Kita baca lagi ya Kemudian kita ini Rukaat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbiladim Rahmanirrahim Nikim Khairil maghubi Alayhim Walad-dhalin Terus Kemudian Berdiri yang pertama Dari Rukaat kedua Surat An-Nisa Apa surat An-Nisa Wah panjang sekali ini Surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Terus An-Nisa Sampai selesai Sampai ini Setelah itu rukuk Rukuknya 70 ayat 15 menit Kira-kira Allahu Akbar Sudah 15 menit Allahu Akbar Terakhir surat Al-Ma'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira 10 menit Sudah 10 menit Sami Allahu liman Hamidah Setelah itu Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Kalau sudah Langsung Langsung apa namanya Khutbah ya Sunnah apa khutbah Jadi langsung saja Jadi tadi kalau mau sholat istis kok Nggak usah dikomati ya Nggak usah apa dikomati Allah Akbar Kalau mati itu untuk sholat lima waktu ya Kalau sholat datu sabab Assolata jamiah gitu aja ya Assolata jamiah Yang baik bacanya bukan assolatu jamiah Tapi apa Assolata jamiah Ay akimi sholata jamiatan Dirikanlah sholat secara berjamaah Atau jamiah Mengumpulkan jadi hal jadi sholat Bukan assolatu jamiah Itu kalau dalam sinah musarafnya begitu Tapi baca assolatu jamiah juga nggak apa-apa Kemudian khutbah ya Khutbah Ingat dalam khutbah itu Sarat rukunnya Sarat rukunnya seperti dalam sholat jumat Apa? Sarat rukunnya seperti dalam sholat jumat Jumat ya Sarat rukunnya seperti sholat jumat Wah kok pakai tongkat segala Wah dalilnya tongkat banyak sudah Tidak usah tanya Terlalu banyak tanya kamu jadi fitah nanti Sudah ya Jadi sama seperti Sholat jumat Sarat rukunnya diantaranya harus Apa? Ada hamadnya Kemudian ada Wasiatnya Ada sholat ala nabinya Ada bacaan qurannya Dan seterusnya Nah ini Misalkan ya Ini khutbahnya ini Khutbah yang pertama Oh bukan gitu ya Kalau khutbah bagaimana Intonasinya Jadi khutbah itu Ingat ya Kalau khutbah itu justru mako Menunjuk-menunjukkan tangan itu ya Khutbah itu yang alas sakinah Tenang begitu ya Jadi orang yang menunjuk-nunjuk Dalam khutbah Wah Kamu begini dan seterusnya Ini justru yukrohu Justru hukumnya apa? Makro Kamu tidak sedang dalam Khitobah Kamu sedang khutbah Alhamdulillah Al-ladi kholak Al-shamsa wal-qamar Wa'ajrahuhuma Bi-kudrati wa-mishiyatihi Fi-sama-i-la-al-masharik Wa-al-maghari Fasubhanahu Min-ilahin ma-a-adhamah Khadat lahu Jami-um-makhlukati Al-ulwiyah Wa-sufliyah Wa-ashadu An-la-ilah Illya Allah Subhanahu Ad-haral-ibadihi Min-ayati Dalila Dan seterusnya Lupa bahasanya kok Bahasa Arab semua Wah ini kan Sandri semua Jadi kan paham ya Udah usah saya terjemah Kasih arti Indonesia Sudah hebat-hebat Sandri Al-Bidayah ini Fakal subhanahu wa ta'ala Waka ayin min ayatin Fi السماوات Wal-arad Yemurrun alaya Wohum anna Mu'ridun Ila akhir alayat Wafi al-amsil Al-Qarib Ya ibadah Allah Qad a-hadath Allah Fii semai ardihi Ayatun Yukhawwifu Biya ibadah Ala Wahi Kusufu Al-Shemsi Wakad Kala Az-Za'nuh Oma nursil Bil-Ayat Ila Takhwifah Fasaha An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wa sallam Qal Ayatillah Jadi dipangkas Tidak apa-apa ya Jadi kalau saman Beli buku khutbah itu Beli apa buku? Khutbah Sekiranya kok kelamaan ya Saman jadi Kiai misalkan ya Diundang jadi khutbah Khutbah lah pertama Beli buku khutbah Khutbahnya terlalu tebel ya Puanjang sekali Baru dibaca Dua alennya Jamahnya yang belakang Sudah pada Sudah pada pulang semua Wah Kesewen ini Khotibnya ini Ya dipangkas Tidak apa-apa Dipangkas saja ya Yang penting Syarat lukunya Jangan dihilangkan Jadi harus paham Pokoknya nanti Harus ada apa? Tadi Wasiyat Hamad ya Muci pada Allah Baca Quran Solawat ya Dan seterusnya itu Yang ada lima itu Ada empat itu Faya turahil hasolalana Nah ini sudah Setelah itu Ayuhannas Inna kusufa samsi Aukusufa al-Qamar Lahadathun azimun mukhif Jadi Gerana matahari Dan gerana bulan itu Kejadian yang agung Dan membahayakan Artinya hati-hati Jika turun azab Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita harus Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya Tidak terjadi apa-apa ini Kusufa al-Qamar Ini terjadi pada tahun Kesepuluh dari hijrah Pada waktu itu Terjadi pada saat Hari yang sangat panas sekali Waktu itu Kemudian Rasulullah s.a.w. Diperlihatkan Umuril akhirah Sampai-sampai Rasulullah s.a.w. Saking kagetnya Dengan peristiwa itu Sampai Khawatir Kiamat Telah terjadi Telah tiba Pada waktu itu Diceritakan oleh Abu Musa al-Asari Salah satu perawi hadis Khosafat al-Samsu Matahari gerhana Fakaman nabi s.a.w. Fazi'an Kan si nabi berdiri Sampai kaget Sampai apa? Kaget Wah Ini jangan-jangan Sudah mau kiamat ini Kiamat sudah datang ini Akhirnya nabi Fatal masjid Mendatangi masjid Fasullah Dengan melakukan sholat Bi'at walin kiamin Dengan berdiri yang lama Tadi Berapa? Satu berdiri Kader surat bako Bakoro Tidak sholatnya kita Kita sholat berapa menit? Coba kita sholat berapa menit tidak? Pak kok nunjuk-nunjuk Waktu khutbah Ini saya tidak sedang khutbah Tapi contoh khutbah Kan makro tadi Tunjuk-tunjuk ya Sama sholatnya berapa menit? Sholat dur Sholat Wajib itu loh Dua menit selesai ya Itu sholat dua menit itu bagaimana Membayangkan khusuknya itu coba Khudurnya bagaimana? Khuduril kolbinya bagaimana? Fokusnya kepada Allah SWT bagaimana? Apalagi begini-begini Wah Nukratil ghurab Tit-tit-tit-tit-tit Selesai Repot ini Nah ini ya Nah ini Setelah itu Subhanallah Rabbika Rabbilizzati Amma Yisifu Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Setelah doa ya Ada doa juga syaratnya Doa dan seterusnya Macem-macem Pokoknya syarat khutbah sudah maklum Dalam Dalam apa namanya Dalam khutbah Jum'ah Saya duduk ya Dipisah Duduk sebentar Pokoknya Pemisah duduk sudah Duduk Setelah itu Diri lagi Setelah itu baca khutbah yang kedua Alhamdulillah 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 Ada hamdunya Wassalatu wassalamu Ala nabi mu'mad Wa al-sabi Wa al-lahu wa al-al Ada salawatnya Amma ba'du ayuhannas Fa inna ulamanta Nabi sallallahu alayhi wa sallam Salatil kusufi Tekallama finnas Wa khutbah muhamidullah Atna alaihi Wa kana mimma qal Inna syamsa wal qumar Min ayatillah Terus Sampai terakhir Akhirnya terakhirnya berdoa Faja'alinu la'iyyakum minna Iza dhukir dhakar Wa iza wa'id itabar Allahumma Lahini terusannya ini ya Allahumma gfirlana Waliwalidina Wa ajdadina Wabaki ahlina Wajamil muslimin Ahlayimin mun'ambad Dan seterusnya Inna kasami'un mujib Wa akulu qawlihada Wa astaghfirullah liwalakum Wa astaghfirullah liwalakum Selesai Ini Contoh Khutbah Kusuf Jadi tidak ada tahwil Tidak ada tahwil ur-ridah Karena kalau tahwil ur-ridah itu nanti Pada saat Di Solat istisqa Pada apa saat Solat istis Solat istisqa Terus Naikkan lagi Di bawah Selanjutnya Nah ini Dibesarkan Terus Diturunkan Nah Ini ya Mas'il filqusufa ini Permasalahan-permasalahan penting Di dalam Solat Kusuf dan khusuf itu Yusannu'al ghuslulaha Latta zayyun Disunakan mandi ya Jadi fikir syafi'i itu Untuk lilijtimah Untuk acara kumpul-kumpul Dan seterusnya Itu disunakan untuk mandi Karena memang Islam ini Membawa Sepirit Sehat Sepirit Indah Sepirit Bersih Sepirit Guyuk Atau Sepirit Apa namanya Saling Sapa Akrab Antara muslim Begitu ya Oleh karena itu Sunnah mandi Cuma nanti Kalau di dalam istisqa Ini agak kurang cocok ya Guru saya Kalau komentar Wah istisqa itu Jangan mandi Karena istisqa itu Untuk mengetuk pintu langit Untuk mengetuk pintu Pintu langit Kalau mengetuk pintu langit Ya pakaiannya Harus compang-campeng ya Pakaian bukan pakaian yang bagus ya Karena Situasinya Meminta rahmat Allah Yaitu hujan Tapi kalau dalam fikir syafi'i Tetap Sunnah ghusl Ya gak apa-apa ya Jadi mandi itu Saman mau kumpul-kumpul Mau acara Dan seterusnya Itu harus mandi ya Sunnah ya Apalagi untuk ini Khusuf Lat tazayun Jangan tazayun Tazayun itu berhias Beda kalau halnya Sholat id Karena sholat itu Kemenangan Apa kemen? Kemenangan Jadi kalau sholat kemenangan Siarnya juga harus Harus bagus Bagjunya Dan seterusnya Memang ada ucapan Laisal id liman labisal jadid Ya Laisal id liman labisal jadid Wa innamal id liman to'atuhu tazid Memang ada seperti itu Cuma Dalam tata caranya Harus itu Harus Harus ganteng Harus bersih Harus pakai minyak Dan seterusnya Tapi kalau khusuf Karena ini sedang Terlanda musibah Kita meminta kepada Allah Memperbanyak istighfar kepada Allah Kemudian Tadaruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar supaya Dibukakan gerhana ini Ini Yusanul jaru fi khusufil qamar Jadi kalau Sholat gerhana Rembulan Bacanya keras Wal israr Fi khusufi samsi Kalau Gerhana matahari Israr Israr itu apa? Israr itu Memelankan Coba tasrif Israr Santri al-Bidayah Ayo Gimana Israr Ayo Wal israr Fi khusufi samsi Nah sama dengan Amadda Isinya khutbah itu harus Memobilisasi jamaah Agar supaya melakukan kebaikan Taubatin Ini harus taubat Tajdid Taubat Jadi jangan difahami Orang itu Islam Tidak punya dosa Justru Ciri orang yang Baik Itu kalau berdosa Cepat-cepat Untuk taubat Jadi jangan difahami Semua ini kayak Malaikat Tidak pernah Tidak pernah dosa Tidak Justru ketika ada dosa Langsung taubat Tidak ingin mengulangi Kok di kemudian hari Kok dia Dosa lagi Ya maklum itu namanya Apa? Manusia Manusia Mahalul khotok Wanis Cuma yang membedakan Jangan kemudian Ketika dosa Tidak taubat Cepat-cepat taubat Itu cirinya Orang yang mu'min Yang muslim Mu'min Dan seterusnya Tidak mengulangi Dan seterusnya Jadi dia itu Seperti khutbat Cuma dalam rukunnya Apa rukunnya? Tadi saya sebutkan Harus Wasiat Dengan takwa Kemudian harus Baca Quran Berdoa Salawat Al-Nabi Alhamdul Baca tahmid Lafis surat Tidak dalam shorat Ingat Kalau dalam Khutbah Jumat Kita kan Tidak boleh Dalam keadaan Suci Tidak boleh Dalam keadaan Batal Misalkan begini Kalau Khutbah Jumat Tiba-tiba Kamu kentut Apa kan? Kentut Ya Batal Khutbah Jumatnya Karena apa? Karena Karena di dalam Khutbah Jumat itu Menurut sebagian Menempat-tempati Dua rukaat Dari sholat Benar Sholat Jumat itu Dua rukaat Dua rukaatnya Lagi apa? Ditempat-tempati Oleh khutbah Tadi Sehingga Kalau khutbah itu Ditempat-tempati Sebagaimana Dua rukaat Maka Seorang khutib Harus Ala tuhrin Harus dalam keadaan Apa? Suci Beda halnya Dengan khutbah Dalam istisqa Dalam apa ini? Dalam kusuf Gerhana Tidak disaratkan Harus ala tuhrin Jadi misalkan Tadi sudah sholat Kemudian saya kentut Maka saya khutbah Tidak masalah Karena ini tidak disaratkan Ala tuhrin Itu yang dimaksud Pegang ini Jadi sunan kali jaga Sudah Lafis syurut Sudah Yang keempat Begini Ida sitamaat sholawatun Kalau memang ada Terjadi satu Kejadian Disitu disaratkan Beberapa sholat Fardun Janazah Idun Kusufun Sholat fardu Sholat janazah Sholat id Sholat kusuf Misalkan Hari senen Ternyata Senin itu Misalkan Hari senen itu Hari raya Pada saat Hari raya Ternyata Ada jenazah Yang meninggal Pada waktu itu pula Ada Gerhana matahari Bagaimana Kalau memang Waktunya mepet Yang didahulkan adalah Sholat fardunya Kemudian Janazahnya Kemudian Idnya Kemudian Sholat kusufnya Tapi kalau Waktunya itu Longgar Dahulukan jenazahnya Kuddimat al-janazah Kemudian Kusuf Kemudian Sholat fardu Wal-amal Ala takdimil fardi Ala jenazah Ini tasa al-waktu Nah ini Lanjutkan Orang sedikit Terus 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 Naik lagi Bukan yang tadi mas Nah ini nih Sudah Dibesarkan Terus Nomor 5 Ingat Ini Tama'a kusuf Fenwa jum'ah Kalau memang Kumpul Sholat kusuf Dan sholat jum'ah Misalkan ya Hari jum'at Matahari Gerhana Maka bagaimana Apakah sholat kusuf dulu Apakah sholat jum'ah dulu Apakah khutbahnya Empat kali Kan begitu ya Khutbah jum'at dua Khutbah kusuf dua Dua Berarti berapa empat Kali apa begitu Atau bagaimana Fayusalli al-kusuf Maka pertama Sholat kusuf dulu ya Sholat kusuf Awalan Summa yakhtubu Biniyati khutbah jum'ah Kemudian Niat khutbah jum'ah Fumma yusalli al-jum'ah Baru sholat jum'atan Jadi Tidak perlu Khutbah empat kali Tidak perlu Yang ke-6 Tusannu as-salat mumfaridan Indah khutusi zelazil Waswa'iq warihin syadidah Ingat Kalau sampai ada Gempa Jangan lari ya Kalau ada gempa Jangan apa Lari ini Kalau ada gempa Indah khutusi zelazil Ada gempa begini ya Jangan lari langsung Allahu akbar Sholat Tusannu as-salamu faridan Allahu akbar Waswa'iq warihin syadidah Ada petir menyambar-nyambar Ada angin puting beliung Apa? Langsung sholat Sholat saja Cari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan cari perlindungan di bawah pohon Jangan cari perlindungan di bawah pohon Misalkan ke bawah Udah begini Kamu loh wari Saya disini selamat Ya kalau tahu kamu selamat Kalau justru disini kamu ketiban apa? Genteng dan seterusnya Kayu Kan mati ya Sunahnya bagaimana Kalau ada seperti itu? Sholat ya Saya teringat dulu Waktu ngaji di sarang itu Ada gempa Itu yaik bagaimana? Langsung Sujud 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 Langsung apa? Sujud Minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang maha melindungi Ketika kita sholat Allahu akbar Justru peluang untuk diselamatkan Lebih besar ya Dengan cara apa? Allah gak banyak Gak Kehabisan cara Caranya banyak sekali Justru orang yang menyelamatkan diri di bawah pohon Justru belum tentu Selamat Kalau kita cari selamat kepada Allah Pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lepas kalau runtuh bagaimana? Ya berarti kamu mata syahidan Mati syahid Pak saya masih pengen dudinya Berarti kamu gak pengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat itu ingin melanggang di dunia Atau ingin ketemu Allah Orientasinya itu akhirat atau dunia Sambian? Akhirat Bener akhirat Solatnya 2 menit kok akhirat Sudah Ini Pembahasan tentang Solat Kusuf Nah ini gak nutut Alhamdulillah Kita akhiri dengan baca Ikhita majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabi hamdika Wa la ilaha illa Nika astaghfiruka wa ta'ulim Baca wal asri Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Inna insa'i khusri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh